Bersama menyaksikan headline news sebagai pergerak bersama sejumlah pertemuan antara pemimpin dunia telah terjadi di Bali sepanjang hari ini. Di antaranya adalah pertemuan Presiden Jokowi dengan beberapa kepala negara. Yang juga menjadi solotan adalah pertemuan Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Mercy Wijaya langsung dari Nusa Dua Bali. Persia apakah sudah ada keterangan resmi mengenai hasil pertemuan antara Presiden Biden dan Xi Jinping? Silvia dan pemirsa sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Yang mana pertemuan sudah dilakukan sejak pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan memang berdasarkan rencana awal akan dicatwalkan sampai pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan memang saat ini pertemuan bilateral antara kedua negara dilakukan di Hotel Mulia Nusa Dua Bali di selah-selah rangkaian acara konferensi tingkat tinggi G20 yang diadakan mulai besok tanggal 15 sampai 16 November 2022. Dan memang hasil diskusi dari kedua negara ini sangat dinantikan. Mengingat kedua negara ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan hasilnya nanti tidak hanya akan berdampak bagi kedua negara namun akan menentukan tatanan ekonomi dan politik secara global. Beberapa analis terutama dari luar negeri mengingatkan bahwa kemungkinan hasil diskusi dari kedua negara tidak akan membawa perubahan yang signifikan terkait dengan hubungan maupun kebijakan antara kedua negara. Karena sulit untuk membahas beberapa isu-isu utama yang dibahas dalam pertemuan kedua negara diantaranya terkait dengan ambisi nuklir Taiwan, Ukraina, Korea Utara dan isu-isu lainnya. Beberapa pengamat ini juga mengatakan bahwa dalam kepemimpinan Biden sebenarnya diharapkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dapat meredah. Namun ada beberapa kebijakan Amerika Serikat yang sudah mulai ada kebijakan-kebijakan untuk mengurangi ketergantungan dengan Tiongkok terutama bahan baku dari Tiongkok. Dan tadi juga Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan kepada wartawan di Bali yang mengatakan bahwa pertemuan kedua negara ini dimaksudkan untuk menstabilkan hubungan dan mengungkapkan harapan bahwa hal itu akan meletakkan dasar bagi ekonomi bilateral kedua negara. Kita akan nantikan selengkapnya Zylvia pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah bagaimana hasil pertemuan dari kedua negara kembali ke Anda.